Ketua KPU Ketua KPU Ketua 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 K tersangka berdatisnya BBP. Tersangka BBP ini memposting baik di rupa tulisan maupun rekaman audio suaranya di beberapa platform, diantaranya di beberapa WA Group, kemudian juga di platform media sosial. Dan setelah itu viral, tersangka menutup akunnya, membuang handphone-nya, membuang tatunya, dan melarikan diri. Tersangka yang tinggal di daerah Bekasi ini, kami temukan pada tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 2-3 bulan ini hari, di wilayah Seraget, Jawa Tengah. Kemudian kita bawa ke Jakarta, yang dilakukan pemeriksaan, dan sudah dilakukan metode melalui scientific investigation dengan dihubungkan pusat laboratorium para jekori, nanti akan dijelaskan secara teknis, dan dibenarkan bahwa suara yang beda itu autentik suara tersangka BBP. Untuk kronologis ataupun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka BBP, saya akan memberikan kesempatan kepada Kasudit 1 Direkturat Pendidikan Tindak Bidana Saber, untuk menjelaskan kepada badan ini saya bisa. Baik, terima kasih, saya katakan. Jadi, tadi sudah dijelaskan secara terperinci oleh Karol Penmas, kemudian oleh Direktur Tindak Bidana Saber. Kami menambahkan mungkin terkait dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku saudara B ini, adalah memposting melalui Twitter terkait dengan tujuh kontainer yang sudah berada di Tanjung Kriuk, kemudian yang bersamputan juga dengan sengaja melakukan perekaman terhadap suara, yang isinya adalah meyakinkan. Jadi meyakinkan kepada masyarakat, kepada para yang mendengar voice, yang bersamputan bahwa seolah-olah betul-betul sudah ada tujuh kontainer yang berada di Tanjung Kriuk, terkait dengan suara yang sudah dicoblos. Kemudian, pasal yang dikenakan kepada yang bersamputan, yaitu adalah pasal 14 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Tentunya yang bersamputan adalah menyiarkan pemberitaan atau pemberitahuan bohong, baik melalui konten, Twitter, media sosial, maupun secara langsung voice yang bersamputan disampaikan ke beberapa grup yang berada di yang bersamputan. Nah, tentunya ini adalah unsur dengan sengajanya sangat terpenuhi karena yang bersamputan sudah melakukan, mempersiapkan untuk menyampaikan atau menyiarkan berita ini melalui atau membuat secara pribadi. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan unsur dengan sengajanya ini bahwa yang bersamputan pun sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penghapusan-penghapusan terhadap alat bukti yang disebarkan. Tetapi tentunya melalui teknis yang kita miliki, kita melakukan jejak digital yang bersamputan, kita dapat temukan sehingga alat bukti terpenuhi untuk diterapkan unsur-unsur pasar yang tadi saya sampaikan kepada yang bersamputan. Jadi secara teknis mungkin penangkapan dari mulai kejadian tanggal 1, tanggal 2 itu sudah mulai beredar raming. Kemudian kemarin kita melakukan pencarian karena memang yang bersamputan berupaya untuk meninggalkan, yang meninggalkan rumah maupun meninggalkan kota Jakarta ini. Sehingga kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencarian kepada yang bersamputan sampai disemukan di wilayah seragat. Saya kira demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih.